Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel Hasan Ceria Pada kesempatan kali ini Kami akan kembali Menfaatkan barang bekas Yaitu botol plastik bekas Ini ada Tutup Galon aqua bekas Dan kemudian tusuk sate Bekas Ini juga ada sedotan Plastik bekas Jadi ini yang kemarin Sudah Kami pakai bagian bawahnya Untuk buket bunga Bagian atasnya ini Dililit lagi dengan tali rami Kemudian bagian pinggirnya Dihias dengan renda Nah ini agar bisa berdiri Ini kami tempelkan Tutup Galon bekas Nah ini Di dalam sini Nanti agar bisa ditancapkan Ini tusuk sate bekas Ini ada Bekas untuk mencuci piringnya Saput bekas Ini taruh di sini Atau bisa memakai juga Gabus yang biasa untuk Merangkai bunga Kemudian ini ada 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 Apa Kain flanel Yang dipotong Melingkar Seukuran Tutup galon Kemudian ini Kain flanel Warna Oren Ini dipotong Seperti Tetesan air Jadi ini nanti Ditempelkan Di atas Tutup galon Yang melingkar Kemudian atasnya Dikasih tetesan air Ini yang bentuknya Seperti tetesan air Kemudian Yang ini juga nanti Disatunya ya Nah ini sebenarnya Untuk apa Ini adalah Untuk Kado Kelahiran bayi Atau baby gift Jadi kami akan Membuat kado Kelahiran bayi Tapi menggunakan Barang bekas Nah ini untuk Kado nya itu sendiri Ini emas batangan Ya Ini ukurannya Seperempat gram Yang ditempelkan Pada Tusuk sate Oke ya teman-teman Nanti saya akan Mengelem ini dulu Di lem Kemudian nanti Ditempelkan Di tusuk sate Yang ini juga Kemudian Yang ini untuk Tempat Untuk Bekas sedotanya Ini Mau saya kasih Gambar Bayi Ini nanti Diklaim disini Oke ya Ini adalah Kado Untuk bayi Tapi Menggunakan Material Barang bekas Nah ini dia Teman-teman Kado Welcome Baby nya Sudah jadi ya Jadi ini Temanya Seperti Sebuah Minuman Minuman Ini seperti Gelasnya Kemudian ini Sedotanya Diisi gambar Bayi Nah ini tadi Yang tutup galon Itu Seperti Lemon nya Karena kami Tidak punya yang Hijau Warna hijau Lemon Jadi ini pakai Warna hijau Tosca Dan ini Kado sebenarnya Yaitu Mas batangan Keren bukan Untuk Kado Kelahiran Bayi Materialnya Menggunakan Sebagian besar Menggunakan Barang-barang Bekas Seperti yang Kita ketahui Bahwa Sampah plastik Itu Memerukan Waktu Ratusan Tahun Untuk Diurai Oleh Bakteri Pembusuk Nah sekian Saja Vlog kali ini Mohon maaf Jika ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Semoga Bisa Diambil Manfaatnya Dan Jangan Buru-buru Buang Barang-barang Bekas Anda Karena Bisa Dikaryakan Atau Dimanfaatkan Kembali Menjadi Barang Yang Berguna Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh